Nama saya Eko Santuso, bidang pendidikan saya di teknik elektro, kemudian saya pengalaman kerja di 3 tahun sebagai software developer, dan 2 tahun sebagai project manager, 3 tahun terakhir saya sebagai XR. Kalau dibilang saya awalnya cukup kaget, bayangan saya kan hanya sebatas kursus gitu ya, ternyata bootcamp jauh lebih beda, dan bukan masalah waktu ya, mungkin masalah ketekanan juga mengalami perubahan juga. Bagi saya sih wajar, karena bootcamp beda dengan kursus, kalau kursus kita hanya diajarin A, B, C, tapi kalau di bootcamp, gimana membuat A hingga sampai Z, dan itu nanti dilepas gitu, sehingga nanti bisa menghasilkan A plus 1, B plus 1, dan C nanti plus 2 gitu. Jadi bisa berkembang secara sendirinya setelah lepas dari bootcamp ini. Yang membuat activate sangat beda itu dari sisi kurikulumnya, ada hal yang saya pikirkan padahal pertama kali hanya, ini hanya pelajaran tentang software developer atau full stack javascript. ternyata saya yang dapatkan di sini ini adalah empathy engineering. Di situlah materi tentang untuk memanage diri, kemudian menggali potensi diri, dan itu saya rasa juga belum ada di tempat lain ya. Apa yang bisa bikin saya bertahan di sini? Enjoy aja, nikmatin aja bahwa ini hanya perubahan gitu. Perubahan dari mental kita yang biasa dulu kerja santai, kerja sendiri, berdasarkan apa yang kita suka, kita dituntut dengan tugas-tugas atau mungkin job-job yang cukup padat, secara tidak langsung bodi kita atau mental kita akan terbiasa gitu. Dan saya terbukti kok, satu bulan memang terasa kaget gitu. Tapi setelah melewatin satu bulan di fase awal, fase 2 itu udah kerasa dari saya sendiri yang merasa itu harus dikejar gitu. Jadi secara tidak langsung karakter akan terbentuk kok. Kesan saya, satu saat nanti kita harus berdiri sendiri. Dan dari situlah saat mulai Anda memutuskan untuk berdiri sendiri, maka baliklah satu hal yang membuat Anda itu merasa nyaman. Sesuaikan dengan passion Anda, kemudian teruslah mengejar mimpi Anda untuk mewujudkan impian Anda. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.